Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menggunakan aplikasi Stata untuk mengolah data. Pertama sekali, pastikan dulu teman-teman sudah memiliki Stata versi terbaru, ataupun versi yang lama, karena akan ada sedikit perubahan terhadap versi lama dengan versi baru. Tetapi, tidak akan mengubah fungsi Stata tersebut. Nah, kebetulan saya memiliki Stata versi 14, jadi teman-teman bisa saja menggunakan di atas ataupun di bawah versi yang saya miliki. Sebelumnya, saya sudah jelaskan pada video saya untuk menginstall Stata. Silahkan ditonton dan silahkan teman-teman menginstall terlebih dahulu. Nah, pertama sekali tentunya kita akan buka Stata yang kita miliki. Kemudian, teman-teman siapkan terlebih dahulu data apa yang ingin kita analisis atau ingin kita masukkan ke dalam Stata ini. Ya, bisa bentuk Excel ataupun data yang sudah ter-entry dalam SPSS atau aplikasi lainnya. Jadi, untuk aplikasi Stata sendiri bisa menerima data Excel dan bisa menerima data yang dipindahkan dari SPSS. Nah, selanjutnya, teman-teman kita pahami dulu jendela kerja di dalam Stata ini. Ada empat sebenarnya, ya, ada empat. Yang pertama, tampilan ini Stata, ya. Yang kemudian ada Comment. Nah, ini perintah untuk Stata sendiri. Kemudian ini ada Variable, yaitu daftar Variable yang kita miliki akan ditampilkan di sini. Kemudian, Properties ini ada daftar Variable dan juga ada Data, ya. Di sini akan bisa juga kita untuk mengedit Variable yang kita miliki, seperti itu. Setelah nanti diisi. Nah, kemudian kita akan mengimport data dari Excel yang kita miliki, ya. Langkahnya ada dua cara. Yang pertama, misalnya, teman-teman pilih File, kemudian Import. Import ini ada data yang mendukung. Misalnya, XLS, SLSX, itu Excel sendiri. Dan kemudian ada versi yang lain. Yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan data, kemudian Data Editor, kemudian klik Data Editor Edit. Ya, nanti teman-teman langsung dipindahkan ke halaman Variable. Oke, kita coba. Langsung kita klik. Nah, ini posisinya teman-teman masih kosong. Ya, artinya belum ada Variable 1 pun yang sudah dimasukkan ke dalam Stata ini. Langkahnya adalah, pertama, teman-teman buka Excel yang kita gunakan untuk import data. Ya, kita gunakan langkah yang kedua saja. Oke, misalnya, saya sudah memiliki data ini, ya. Sebanyak 62 orang responden yang akan kita pindahkan ke dalam Stata. Oke, langkahnya adalah kita salin. Kemudian, kita menuju ke Stata tadi, Data Editor. Kemudian kita paste, ya, tempel. Nah, akan muncul jendela kerja seperti ini. Apakah kamu akan menggunakan table yang paling atas untuk nama Variable ini? Seperti itu, ya, teman-teman pemahaman saya. Nah, teman-teman tinggal klik Variable Names. Nah, ini sudah dipindahkan ke dalam Stata, ya. Nah, ini ada beberapa responden yang saya teliti. Ini hanya sebagai contoh, teman-teman. Kemudian ada Variable Umur, ya. Dan ini ada jenis kelamin, teman-teman. Dan ada pertanyaan, ya. Pertanyaan ini sifatnya pendapat, ya. Namun, kita masih belum tahu, nih. Ternyata, jenis kelamin ini 2, 1, ya. Kita bingung apa 2 ini. Padahal kan kita tidak tahu ada jenis kelamin 2 atau jenis kelamin 1. Nanti coba kita edit di dalam Variable, ya. Kemudian ini, misalnya kita ingin melihatnya di sini, teman-teman. Karena ini tidak muat, ya. Kita bisa lihatnya di kolom Variable ini. Pertanyaannya apa? Apakah Anda setuju dengan pembelajaran daring? Pertanyaannya seperti itu, teman-teman. Nah, langkah berikutnya, kita ingin mengubah 2, 1 ini dengan kata atau string, ya. Dan apakah Variable pertanyaan ini, apakah 1 itu dan apakah 2 itu? Caranya adalah, kita kembali ke stata tadi dengan mengetikkan Far Manage. Ya, Far Manage. Oke. Akan muncul perintah jenilah kerja seperti ini, teman-teman. Nah, seterusnya, kita akan dimunculkan juga di tampilan komen ini, ya. Apa yang sudah kita kerjakan. Tadi saya ketikkan Far Manage, ya. Dari mana saya tahu, Far Manage ini untuk mengubah Variable, teman-teman bisa mencari ataupun membaca referensi yang berkaitan dengan referensi. Supaya mendukung penelitian, teman-teman. Oke. Ini Variable Properties, teman-teman. Namanya adalah nama. Maksudnya, bisa kita ubah ini menjadi nama Informant, ya. Eh, nama Respondent, ya. Respondent. Kemudian, ini label. Ini apa? Bisa kita tambahkan nama Respondent. Penelitian, misalnya. Ataupun nama Respondent saja. Ataupun, teman-teman, ini kita hapus saja. Kita buat labelnya, tambahkan Respondent. Nah, kemudian kita klik Apply. Oke. Ini tentu sudah berubah. Tadi, nama. Nama Respondent. Kemudian, ini String. String 21. Artinya, nama Respondentnya itu kemungkinan hurufnya ada 21 atau lebih, ya. Kemudian, ada umur, ya. Ini bisa juga menggunakan kolom ini, ya. Next Variable atau Previous Variable, ya. Kita klik misalnya di sini, umur. Dan labelnya itu kita buat umur Respondent. Umurnya bisa pakai label, bisa tidak, ya, teman-teman. Tetapi, karena ini umur, biasanya kita gunakan angka pasti saja, ya. Angka yang mendukung terhadap questionnaire yang sudah kita buat. Apply. Kemudian, next. Kita klik di sini, jenis kelamin. Jenis kelamin. Ya, ini labelnya. Ini jenis kelamin. In, ya, Respondent. Oke. Labelnya, yang saya masuk tadi, 1, 2, kita buat di Manage. Kita buat di Manage. Oh, sorry. Ini kita ganti. Ini sekalian. Coba kita. Oke. Tunggu teman-teman, jenis kelamin. Do you want to apply change? Oke. Nah, caranya adalah, create label. Ketik di sini, jenis kelamin. Jenis kelamin. Kenapa tanpa spasi? Karena dalam stata ini, tidak mendukung untuk jenis variable yang ada spasi. Ya. Tidak akan mendukung, teman-teman. Jadi, digabungin saja. Nanti akan muncul di label ataupun di name variable-nya itu. sesuai dengan jenis kelamin dengan spasi. Oke. Satu. Satu itu apa? Laki-laki. Kita tambahkan add. Kemudian, dua apa? Perempuan. Kita tambahkan add. Dan kita klik OK. Nah, kalau kita ingin melihat label-nya, bisa dilihat di sini. Oke. Laki-laki atau perempuan. Ya. Close. Kemudian, untuk pertanyaan berikutnya. Ya, variable-nya misalnya ini. Apakah Anda setuju dengan pembelajaran daring? Misalnya, kita singkatkan saja ini pendapat. Baru di label kita buat. Apakah Anda setuju dengan pembelajaran daring? Nah, kita buat. Tadi kebetulan dalam Excel. Itu kita membuat kode 2, 1. Ya. Dan ini dimaksud apa? Kita ubah di sini kembali. Kita buat manage. Apply. Eh, sorry. Kita manage dulu, teman-teman. To label. Berarti pendapat. Oke. 1. Itu. Kita buat setuju ya. Add. Kemudian 2 itu. Kita langsung buat tidak setuju. Tergantung penelitian, teman-teman. Oke. Close. Ya. Dan, di sini kita ulangi. Ini adalah jenis kelamin. Apply. Sudah muncul di nilai label-nya. Kemudian ada pendapat ini. Kita klik di sini. Apply. Oke. Sekarang kita tutup. Ya. Sekarang kita tutup. Dan sekarang kita coba kembali ke comment ya. Misalnya, teman-teman. Sudah ditampilkan di sini label variable umur. Ya. Dan ini akan ditampilkan setiap pekerjaan yang kita buat di dalam stata ini. Ya. Namanya ini variable. Namanya label. Ya, teman-teman. Kemudian ada juga ini variable. Dan ini data. Variable kita ada 4. Ya. Observation itu ada 62. Ya. Dan ukurannya. Size-nya ada 1,45 kilo. Ya, baik. Maksudnya. Kemudian memory 32M. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kita masuk lagi ke dalam perintah di comment. Ya. Perintah di comment kita misalnya ingin melihat beberapa tools yang mendukung untuk comment. Atau kita ingin membuat summarize misalnya. Kita ingin membuat p-chart dengan perintah comment. Ya. Oke. Kita buka catatan ini. Misalnya. Kita ingin mentabulasi data. Ya. Tabulasi data. Kita tinggal klik tabulat T. Ya. Tabulat. Untuk misalnya jenis kelamin. Oke. Eh, sorry. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kesalahan penulisan. Dia tidak akan muncul. Ya. Tidak akan muncul. Karena memang ini sifatnya harus benar sesuai perintah yang ada di comment. Kayaknya kita bisa melihat di sini bahwa search yang kita lakukan itu error ya. Atau kode satu-satu dalam setata. Ya. Makanya teman-teman kita harus lebih tahu lagi. Lebih banyak belajar tentang comment ini. Karena ini perintah yang paling penting di dalam setata. Oke. Misalnya kita buka lagi catatannya. Kita ingin tabulat untuk. Tadi jenis kelamin tidak bisa. Ya. Kita ingin tabulat. Misalnya. Jenis kelamin dengan. Oke. Apa bedanya teman-teman? Tadi kita klik jenis kelaminnya. Itu jenis kecil. K-nya kecil. Nah, kenapa? Justru ini yang benar. Karena yang kita minta di name dan label itu. Jenis kelaminnya itu j dan k itu huruf besar. Dan seperti itu teman-teman. Jadi penting untuk mengingat variable. Yang ingin kita buat. Bagaimana caranya? Biar mudah diingat. Jadi teman-teman tinggal meringkas. Nama-nama variable ini. Biar bisa mempermudah di komen ini. Nah ini kita sudah dimunculkan. Tabulat jenis kelamin. Ya. Itu ada frekuensi. Ada persen. Dan. Frekuensinya itu ada 62. Dan persennya ada 100. Seperti itu. Ya teman-teman. Totalnya pastinya. Di angka paling bawah ini. Kita ingin melihat juga. Misalnya. Tabulasi. Ketik. Tabulat. Misalnya kita pilih. Pendapat. 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 Oke. Itu sudah muncul. Tabulasi pendapat. Yang setuju itu ada 23 orang. Yang tidak setuju ada 38. Yang tiga ini. Mungkin ada kesalahan sistem tadi. Di dalam. SPSS. Di dalam Excel kita ya. Coba kita cek. Ini teman-teman. Ternyata. Kita tidak buat. Tadi. Ada. Variable namenya. Yang tiga. Ya. Tidak apa-apa. Nanti bisa diubah. Atau diperiksa. Setelah ini. Oke. Selanjutnya. Kita ingin menampilkan kembali. Sumrise. Ya. Sumrise ini adalah ringkasan dari. Penelitian kita. Atau variable kita. Kita klik. Sumrise. Ya. Kemudian kita. Coba. Nama. Ya. Oke. Ringkasannya. Tentunya tidak ada. Karena. Ini merupakan. Sifat data yang. String. Ya. Kata. Jadi tidak bisa. Kita lihat. Berapa minnya. Berapa standar deviasinya. Minimalnya. Maksimalnya ya. Kita coba. Di pendapat ya teman-teman. Pendapat. Oke. Muncul. Itu variable-nya. Pendapat. Observatnya. Ada 62. Atau informanya ada 62. Minnya. 1,64. Standar deviasinya. 0,51. Min paling sedikit itu 1. Dan maksimal itu ada 3. Kita coba lagi. Sumrise. Jenis kelamin. Oke. Akan muncul seperti ini. Ya. Dan ini akan ditampilkan seluruh. Pekerjaan kita. Yang telah kita lakukan di stata ini. Dan ini kelebihan salah satu stata teman-teman. Jadi kita tidak bingung dan tidak lupa apa yang kita telah lakukan di sini. Kemudian kita ingin membuat graph. Ya. Atau graphic ya. Graphic. Graphic apa? Misalnya. Misalnya p chart. Ataupun bar chart. Tergantung. Tapi kita coba graph p chart ya. Graph. P. Kita buat koma. Ya. Kita buat koma. Mana dia? Koma. Langsung koma teman-teman. Kita buat hover. Tadi hover ya rumusnya ya. Kemudian ada jenis kelamin. Ingat jenis kelaminnya tadi. Dalam kurung. J-nya besar. Jenis kelamin. Tering. Oke. Muncul teman-teman. Ini ada laki-lakinya. Yang warna biru tua. Dan perempuannya ini agak kemerahan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita juga bisa kembali lagi ke rumus berikutnya. Histogram ya. Misalnya histogram. Kita klik histogram. Histogram normal. Bentar. Histogram apa yang ingin kita minta? Misalnya pendapat. Pendapat. Baru rumusnya adalah koma normal. Oke. Kita klik. Mudah-mudahan bisa. Nah. Ini dia. Grafiknya muncul dalam gambar seperti ini. Pertanyaannya adalah. Apakah Anda setuju dengan pembelajaran daring? Ini yang paling setuju dua. Tadi kita ingat dua itu adalah. Koba kita kembali. Dua itu kalau tadi tidak setuju ya. Berarti dua itu tidak setuju. Lebih banyak tidak setuju. Kemudian satu itu adalah setuju. Berarti dalam penelitian ini. Pembelajaran daring lebih banyak tidak disetujui oleh informan kita. Seperti itu. Atau responden kita. Seperti itu teman-teman. Nah. Mungkin teman-teman. Seperti itu. Langkah yang bisa kita gunakan di kolom komen. Tapi langkah ini juga bisa kita bermudah ketika melakukannya di kolom grafik. Ya. Misalnya bar chart. Kita pilih bar chart. Apa yang kita lihat? Misalnya. Dari sini. Ya. Ya. Semua ada di sini teman-teman. Dan sangat membantu penelitian teman-teman. Nah. Ini teman-teman bisa pilih. Misalnya. Di median. Percentage. Standard deviation. Dan lain-lain. Ya. Ini tentu akan sangat membantu teman-teman dalam penelitian. Dan setata ini adalah salah satu tools yang bisa membantu. Seperti itu. Bukan berarti ketika tahu ini penelitian teman-teman sudah selesai. Harus dipastikan juga kita mengetahui apa itu frekuensi, apa itu percentile, dan apa itu sum ini. Ya. Atau minimum, maksimum, standar deviasi, apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Untuk pengenalan statanya. Mudah-mudahan membantu. Dan saya harap ketika teman-teman melihat video ini. Bisa mendukung. Dan bisa memberikan saran bagaimana langkah berikutnya. Agar video berikutnya juga bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman. Ingat bahwa tools ini atau aplikasi ini hanya untuk men-support penelitian kita dalam olah data. Selebihnya kita harus paham juga teori ataupun metode dalam penelitian yang bersangkutan dengan kita. Oke. Nah, untuk menyimpannya teman-teman bisa file. Bisa save. Misalnya teman-teman mau save di mana. Tergantung. Saya coba save di sini. Di latihan SPSS tadi ya. Eh, latihan Stata sorry. Namanya misalnya. Apa ya? Latihan Stata. Save. Oke. Kita keluarkan. Nah, oke teman-teman cukup sekian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan selamat beraktifitas kembali.